Wuh dibalap Elf Wuh gile bandel Elf nya Gak keliatan apa apa Wuh gile rusuh berdua di depan Halo teman teman balik lagi Kali ini aku mau Jangan-jangan menggunakan Tayet Atlas 2023 Ini ya Tayet Atlas 2023 Nah mobil ini adalah Mobil editanku sendiri Mobil ini banyak Sekali kurang ya teman teman Pertama dari Dashboard nya Dashboard nya itu bukan Dashboard aslinya karena 3D model bawaannya itu gak punya Dashboard jadi dashboard nya itu Banyak kekurangan ya tuh Disini nampak nabrak Disini nabrak nabrak Tuh Ya kan Nah disini juga bolong tuh Kursinya bolong Kayaknya aku editnya agak salah nih bolong Terusnya Itu dari dashboard Karena 3D model ini gak ada Kedah dashboard nya Jadi aku ambil dari dashboard Toyota Yaris GR Sport Jadi makanya mobil ini aku kasih Toyota Veloz GR Sport Karena Dashboard nya adalah dashboard Untuk body nya ini Teman teman bisa ambil dari Website 3D Warehouse Itu juga ada Toyota Veloz Ini model nya bagus banget ya Mirip banget sama aslinya Tapi kalau aku ini dapetnya dari Toyota Toyota Filipin Website Toyota Filipin 3D model nya Jadi Insya Allah lebih akurat Terusnya Bannya Aku Ambil dari mobil apa ya Aku lupa Mobil Toyota juga Cuman gak ada dengar emblem nya Karena Lebih mudah gitu Maklum Masih Newbie banget dari Mod seperti ini Sekarang Kalau misalkan Dari dalam Kita lihat Nah ini kameranya Juga masih Belum aku setting Nah ini Dalamnya seperti ini tuh Tangannya masih Kemana-mana Mengiklirnya Tapi RPM nya Jalan RPM nya jalan Terusnya speedometer Jalan Apa namanya Set unit nya Belum android Karena Ketika aku setting Masih salah Tapi gak apa-apa Terus disini juga Itu Kaca 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 spionnya tuh Belum aku setting juga Di kanan juga belum Jadi pantulannya Masih kemana-mana Itu Tapi kalau misalkan Dari luar sih Lumayan ya Buat konten doang mah Tapi kalau buat jalan-jalan Juga seru kok ini Buat seru Untuk handling nya Aku ambil itu Dari mobil Toyota Yaris Cuman Tentunya disesuaikan dengan Karakteristik Dari Toyota Avan C-PELOS ini Toyota Avan C-PELOS ini Toyota Avan C-PELOS ini Nanti kita masukin dimensi nya Berapa Panjang Lebar Tinggi Sama beratnya Nanti kita sesuaikan Kedalam Settingan nya Supaya Mobil ini punya karakter klik sesuai kemudian dari mesin juga aku ubah sesuai dengan yang ada di website toyotanya misalkan jumlah hp nya berapa habis itu girasionya masing-masing gigi 1 sampai 5 nya dimasukin 1-1 kelembutan suspensinya juga aku setting jadi berusaha mendekati data yang ada sekarang kita tes mobil ini wah itu sigra juga tadi kita pakai sigra nah sekarang kita tes nih mobil ini ini sigra nya boleh juga nih walaupun udah merauk suaranya masih lempelin opak gak pernah dirempel bener-bener lari 110 oke kosong sekarang oh tidak kan kenceng mereka ada 130 lari disini oke dapet kekurangnya wuuh wuuh lempel ngomongin opak lempel kita tengokin opak wah lari kenceng kita wuih balik lagi ke belakang garis dapet 180 disini temen temen bahaya wuih jauh ini bus bus serp wuih rem rem oh kita dikejar apa kita dulang apa oh rapet mereka rapet waduh terlalu enakan jalan di tengah jalan kita ambil ke kanan masuk lah kanan waduh 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 wih gile apa wuh dibalap elf wuh gile bandel elfnya gak keliatan apa-apa wuh gile rusuh berdua di depan oh gile terpoleng ini apa tadi nih elf bang dari dan wah masuk kota mereka pelan-pelan nih kita singkat aja ambil kanan masuk kota pada pelan-pelan mereka wah ngebut mereka masuk wih kok terpanas wah dikejar gue wih bahaya kita tempel apa lama disen kanan mulut tadi nih kenceng juga nih apa ada terus waktu pulih lari menjar di nomba nyangkut nyangkut nah belokan menembang wih ada lawan ada lawan lawan iya waduh lempet kita mantap nih jalur sempit kita sikat tadi alpard walpard di belakang kanter atau kaleng lari 140 juga loh mereka agak susah ngelewatin ini udah kesin kanan terus tapi ngelewat lewat wuh dapet puss bang gini nyaris ini senggolan mobil mahal belinya gak bisa kita merasih lantar bahaya banget kanan kosong terus 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 nekat bener ya ini coba digame ya temen-temen jangan dipakai di jalan raya bahaya oke temen-temen itulah tadi kita sudah jalan-jalan menggunakan toyota van jackalos tahun 2023 walaupun mode ini banyak cacatnya tapi untuk dimain jalan-jalan santai masih lumayan enak bisa jalan-jalan bawa toyota van jackalos walaupun di dunia nyata gak punya tapi bisa happy-happy bawa di asetokorsa oke sekian dulu video ini terima kasih sudah menonton komen kalau misalkan teman-teman ada masukan ada saran kita mau review mobil yang mana kemudian jangan lupa subscribe supaya channel ini berkembang lebih baik dan aku jadi lebih semangat untuk upload videonya oke sampai disini dulu terima kasih sampai jumpa bye-bye